Ada 20 wartawan sekolah real yang diajak oleh turisme Johor untuk berjalan-jalan melihat keadaan Johor dan apa saja di destinasi-destinasi dan juga andalan mereka dalam menggait pariwisata. Meskipun demikian, salah satu tempat yang menjadi poin pertama dikunjungi oleh media sekolah real itu adalah Columbia Asset Hospital. Columbia Asset Hospital ini merupakan rumah sakit yang sering sekali menjadi ujukan ataupun tujuan dari para masyarakat di Kepulauan Riau khususnya atau di Indonesia untuk berobat. Nah, seperti ini. Ini merupakan panggilan untuk manajemen hotel dan segala macam ya. Dan juga nanti setelah ini kita akan ke Hotel Granada dan juga kita akan berjalan-jalan ke tempat yang lain. Nah, kita bisa bertanya langsung sepertinya dengan pas rumah servis. Tapi kayaknya lebih sibuk ya. Oh iya. Ya, nanti aja deh. Tapi yang penting di sini banyak rumah sakit itu menjadi rumah sakit ujukan. dan diluka pada tanggal 24 Juli 2010 oleh Dato' Haji Abdul. Di Malaysia, kita ada 12 hospital rumah sakit di Malaysia. Kita ada 12 rumah sakit di Malaysia di Malaysia. Which is di Johor, kita ada satu lah buat masa ini. Okay, coming soon, kita akan ada lagi dua hospital di Malaysia. Which is di Johor, satu di South Key. Mungkin kamu pernah ke some area lah ya. It's a new place before it's South Key. And the second one coming soon di Kineng. Jadi, bantu kawan Kineng. Pernah sampai Kineng? Asia Grove. 2.5. Ya, okay. Dan kita build, ambil hospital build. Jalan kapasiti lah. Kau ke 10.150.000. Okay. Mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah ke Kuala Lumpur, mungkin akan melihat beberapa rumah sakit Kuala Lumpur di sana. Modern je lebih kurang sama. Ya, saiz. Sekarang ni 99% atau 99% dijalankan melalui tangan. Ya, supaya pesakit tu boleh balik puluh ke rumah pada hari yang sama juga. Ya. Ya. Jadi, kawasan sempit tu akan dikembangkan dengan menggunakan balun. Ini yang dipanggil Anjo Plus. Pesah, ya? Enggak mesti dipotong, ya? Pengaliran darah tu, sama darah tu akan kembali normal, ya? Aloy, ya? Bersinya, bersih yang khas, ya? Jangan risau, tak akan karat. And, bersih ni diselubi dengan ubat, ya? Supaya kawasan yang kita rawat tu tak jadi sempit balik. Ya? So, Stanley pun ada teknologi dia, ya? And, dari segi stand yang kita guna di Columbia, bapak-bapak dan ibu-ibu tak perlu risau. Ia adalah stand generasi yang terbaru. Doktor, how long of this process? How long? Okay. Kalau untuk ambil angiogram, ambil gambar sahaja, prosesnya mungkin 15 minit, ya? Okay. Okay, 15 minit juga setelah. Bed room untuk buka kawasan sempit tu, then total time-nya mungkin satu jam. Untuk satu-satu kawasan yang sempit, ya? Kalau ada lebih daripada tu, then bergantung kepada berangku kawasan yang bisa ingin rawat, ya? Kalau dua-dua jam, kalau tiga-tiga jam itu langsung. Tadi kan dokter bilang langsung bisa pulang, ya? Pasiennya langsung bisa pulang. Apakah setelah penanganan itu lemak-lemak jantung bisa langsung sembuh, langsung terkikis atau gimana? Jadi biasanya kalau ditengok gambar ini, lemak-lemak itu akan diserap. Itu dipadapkan ke bahagian tepi dinding, ya? Then, kita akan, itu dibuat dari balun, angioplast, ya? Lepas tu, stand itu akan dipasang di kawasan yang telah dibalun, ya? Fungsi stand ini, stand ini ada ubat. Ubat ini akan diserap oleh kawasan dinding saludara itu secara perlahan-lahan.